ya habis itu ini kita cuci, kita cucinya pakai air hangat selama 3 menit terus jadinya seperti ini tapi ini belum selesai karena masih ada disini di dalam gelas ini udah ada filternya ya ya nanti kalau airnya udah mendidih, nanti airnya masuk ke dalam gelas kalau udah tercampur, nanti kalau aku udah mati, dia balik lagi ke potnya oh, balik lagi? kok bisa gitu? karena ini kan udah dalam keadaan kosong, terus gak ada yang ada yang vakum dia terkondensasi, terus tervakumisasi tapi ini mesinnya yang untuk shoe aja, nanti kalau merasa rumahnya punya kebun mesin, bisa pakai mesin di rumah kayak ekspresur, pelanja, sama penggras juga ya tapi ini penemunya siapa ya ini? udah lama ini udah lama ini udah lama ya Bali ya maksudnya? bukan ini bukan ada Bali kalau gak saya Meksiko ya kalau gak salah? atau Guita Malang itu deh, itu mesinnya, ini jana? eh? penemu pertama kopi mesinnya? jepang oh jepang ini ada pesan goreng terus kalian disini bisa nyobain banyak-banyak kopi dan mereka punya pertumbunan kopi sendiri yang ada lubaknya di dalamnya serius ada lubaknya bukan buat kopi ya, lubaknya tapi aku mau coba ya 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 yang ya 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 Ya, kalau beli itu lebih susah, dia berdua, karena kalau bisa menemukan untuk luar kopi itu mahal, karena ini memang kopi yang bagus sama satu dunia, untuk luarnya itu. Karena kalau luar itu, saya berdua, misalnya kan tidak boleh minum kopi, tapi kalau untuk luar kopi, ya bisa, kalau diabetes, ya bisa. Terima kasih.